Intro Hai guys Welcome back to my youtube channel Balik lagi sama gue Talitha Hari ini gue mau bahas Sesuatu yang sedikit lebih dalam Tentang cinta Let's talk about jangan memulai suatu hubungan Karena alasan-alasan ini Oke Yang pertama Alasan paling klasik yang sering gue denger Bahkan mungkin kalian juga sering denger Karena kasihan Sebenernya alasan ini bisa jadi bumerang sih Buat diri kita sendiri Kalau aku boleh nanya Kamu kasihan sama dia karena apa? Bukannya lebih kasihan kamu ya Karena kamu memilih bersama orang Yang hidupnya aja perlu kamu kasihan nih Kalau aku jadi kamu sih Aku lebih memilih bersama orang Yang aku bisa bangga milikin dia Setuju gak? Mungkin mereka yang kamu kasihani Bisa jadi orang yang berharga Dan dibanggakan oleh orang lain Daripada bersama kamu Kamu aja gak bangga milikin dia Jadi kayaknya Go go way Lalu alasan klasik yang kedua yang sering gue denger Aku gak bisa nolak Karena aku takut nyakitin Terpaksa nerima karena gak mau nolak Atau terpaksa nerima karena takut nolaknya Padahal kamu sayang sama dia juga enggak Boro-boro sayang Suka juga enggak kan Kamu cuma takut hubungan kalian jadi renggang Terus hubungan kalian jadi canggung Kamu takut dia pergi dari hidup kamu Tapi bukan karena rindu Kamu cuma takut Kamu gak bisa manfaatin dia lagi Kita sadarin atau enggak Hubungan kayak gini tuh jadinya hubungan satu arah Dianya sayang sama kamu Kamunya enggak Dianya selalu excited tiap ketemu kamu Kamunya males Dia selalu melakukan yang terbaik buat kamu Tapi mungkin bahkan hal-hal kecil tentang dia aja Kamu gak tau kan Dan pada akhirnya Dari takut nyakitin Malah kamu yang jadi orang paling nyakitin buat dia Terus biasanya alasan lainnya Daripada dibilang jomblo ngenes Kayaknya yaudahlah terima aja Tapi gue penasaran sih Emang apa sih yang salah Emang kamu seenggak bahagia itu ya Sampai butuh orang lain buat bahagiain kamu Kamu gak punya temen Gak punya hobi Atau gak punya keluarga Banyak kok hal-hal lain yang bisa kita lakuin Gak cuma pacaran doang Coba deh Mumpung kamu punya banyak waktu sendiri Kamu coba jadi jomblo yang berkualitas Kamu coba untuk eksplor diri kamu Tentang hobi kamu Minat kamu Bakat kamu Baiknya Belajar menghargai dan mengenal diri sendiri dulu Baru minta orang lain Buat menghargai kita Alasan yang jangan pernah kamu coba Dalam memulai suatu hubungan Takut dibilang gak laku Oke Biasa yang ini omongan netizen-netizen nih Kenapa sih kamu sendiri terus Gak ada yang suka ya Kenapa sih kamu menjomblo terus Gak laku ya Kalau ada yang bilang gitu sama lo Bilang aja sama dia Guys Jodoh itu dari tangan Tuhan Gak lagian ya Emang kalau udah pacaran tuh pasti Lo udah laku Lo udah oke Enggak kali Ya siapa tau aja dia juga nembak lo Karena Dia juga takut dibilang gak laku Ya gak apa-apa sih Senggaknya Alasan kalian sama kan Sama-sama menyedihkan Next Ini relate nih sama kehidupan gue sebelumnya Gue memulai suatu hubungan Karena gak mau galau Dan gak mau ngerasa sendiri Gue pernah sih ngawalin hubungan karena Alasan ini Waktu itu gue berpikir Ya udah lah ya Gak apa-apa Dicoba dulu aja Kita jalanin dulu aja Ya toh daripada gue Sendiri Gue ngerasa sedih Gue ngerasa galau Yaudah Mendingan jalanin aja Lagian kalau di fikir-fikir lumayan lah Ada orang yang bisa nemenin jalan Nemenin nonton Kebanyakan hubungan yang berawal dari Alasan ini Biasanya disebut Cari pelarian Nah biasanya nih Sosok-sosok yang jadi Orang-orang ini Biasanya para sahabat kita Kalau iya Lo bisa sayang sama dia Kalau enggak Kalian cuma akan muter-muter Di lingkaran yang biasanya kita bilang Friendzone Ada yang pernah ngalamin friendzone gak disini? Coba dong ceritain Kisah friendzone kalian Next Ini salah sih ya Tapi jangan pernah memulai suatu hubungan karena hal ini Setelah menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain Setelah kalian berhasil lancurin hubungan orang lain Apa sih yang kamu harapin? Bisa bahagia sama dia? Gue selalu percaya prinsip ini Jangan memulai suatu hubungan dengan cara yang salah Karena tidak akan menghasilkan hubungan yang baik juga ke depannya Kalau ini terjadi sama kamu Dan kamu berhasil Maksudnya berhasil lancurin hubungan orang ya Coba kamu tanya sama dia Kenapa kamu memilih bersama aku Dan meninggalkan dia? Apa mungkin Kamu juga akan meninggalkan aku Untuk bersama dengan orang lain? Dan kamu bisa lihat jawabannya Tulus gak tuh jawabannya? Karena ketika seseorang Gak bisa menjaga komitmen Sama hubungan mereka Kita bisa berharap apa sama hubungan kita sama dia? Berharap berakhir dengan baik Kalau dia gak bisa jaga komitmen untuk kedua kalinya gimana? Jadi buat kamu yang mau mulai hubungan Dengan alasan ini Pikir lagi ya Yang terakhir tapi gak kalah penting Alasan ini juga pernah jadi pengalaman pribadi gue sih Yaitu Perbedaan prinsip Prinsip dasar dalam hidup kita Apa sih prinsip dasar? Yang pertama Beda agama Gue gak bilang itu salah ya No Tapi Butuh usaha Dan butuh keyakinan Untuk kamu yang mau memulai hubungan Padahal kalian tahu Perbedaan-perbedaan ini gak mudah untuk dilalui Beda agama Katanya sih LDR yang paling jauh itu bukan beda kota Tapi beda rumah ibadah Dengernya aja udah sedih ya Tapi tergantung ya Tujuan dari hubungan kalian itu apa? Kalau tujuannya cuma buat have fun Cuma buat main-main Yaudah Cari aja orang yang Bisa bikin kalian nyaman Bisa bikin kalian ketawa setiap hari Sayang sama kalian Tapi kalau kalian mau lebih serius Bikin nyaman Sayang Dan bikin kalian have fun itu gak cukup Karena dasarnya suatu hubungan itu kan Persamaan prinsip Coba kalian bayangin Kalau kamu Sama dia beda agama Di masa pacaran aja Pasti udah sulit banget tuh Karena mungkin Kamunya ke gereja Dianya ke masjid Terus Kalian juga ngerayain Hari raya yang berbeda Cukup sedih sih Kalian puasa Dianya enggak Gak bisa buka puasa bareng Gak bisa Sahur bareng Kalau misalnya orang tua kalian Open-minded Dan nerima Kalau enggak Butuh perjuangan lagi tuh kayaknya Misalnya orang tua kalian udah setuju Dan kalian udah sampai ke jenjang berikutnya Ngurus nikah beda agama susah loh Eh gue gak tau ya Belum pernah Tapi kayaknya sih susah Terus kalau misalnya kalian udah nikah Prinsip siapa yang mau kalian terapin Dalam kehidupan rumah tangga kalian Bagaimana sama anak-anak kalian Hmm Kalau gue pribadi sih jujur Kalau gue punya hubungan yang beda agama Pertama gue gak mau Kenapa gue gak mau Karena kayaknya gue gak bakal ikhlas Gak bakal rela Ketika gue menikah dan punya anak Anak yang gue kandung 9 bulan Gue bawa kemana-mana Dan dia memilih agama ayahnya Kayak gak bisa bayangin gak sih Kayak lo ikhlas gak Lo rela gak gitu Kayaknya enggak That's okay Kalau kalian sanggup Tapi kalau enggak Jangan pernah dimulai Karena mengakhiri jauh lebih sulit Coba dong share pengalaman-pengalaman kalian Tentang hubungan yang mungkin terpaksa Hubungan yang gak kalian inginin Hubungan yang biasa disebut Kita jalanin dulu aja Tinggalin di komentar ya Jangan lupa Kalau suka video ini Di like Subscribe Dan aktifin loncengnya Gue Talita Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax